Badan Amil Zakat Nasional Basnas menyebarluaskan syiar zakat sekaligus menyampaikan hasil audit laporan keuangan melalui acara Konferensi Pers Audit Laporan Keuangan 2021, Basnas meraih wajar tanpa pengecualian. Badan Amil Zakat Nasional Basnas memulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Dari situ dilihat betul apakah terjadi penyimpangan atau tidak atau sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Dan Alhamdulillah tadi sudah disampaikan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasilnya WTP. Jadi satu prestasi tertinggi di bidang keuangan yaitu wajar tanpa pengecualian. Artinya tidak ada caratan-caratan yang memang perlu dilakukan oleh Basnas. Pada kali ini kami sampaikan laporan hasil audit atas laporan keuangan Basnas Pusat untuk tahun 2021. Yang prosesnya tentu saja sangat panjang untuk memberikan hasil laporan audit ini. Kami sampaikan bahwa kami melakukan audit ini sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Institut Aguntan Publik Indonesia. Yaitu suatu asosiasi profesi yang juga menjadi anggota dari internasional audit standar. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil audit yang hari ini kami sampaikan adalah suatu proses audit yang sudah sesuai dengan standar di Indonesia maupun internasional. Dengan adanya opini WTP ini, Basnas akan terus berupaya menjaga amanah masyarakat dalam mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.